Hai, selamat datang di Funners Kalian masih ingat dengan pengkajian keperawatan? Salah satu metode pengumpulan data klien yang bisa dilakukan oleh perawat yaitu melalui pemeriksaan fisik Apa itu pemeriksaan fisik? Cari tahu selengkapnya di sini ya Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh klien secara menyeluruh atau hanya pada beberapa bagian tubuh saja yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memperoleh data objektif dari keadaan klien secara komprehensif yang selanjutnya digunakan untuk menegakkan diagnosa keperawatan dan merencanakan perawatan klien Pemeriksaan fisik bisa dilakukan secara head-to-to, artinya dilakukan secara sistematis mulai dari bagian kepala sampai kaki Selain head-to-to, pemeriksa bisa juga melakukan pemeriksaan fisik dengan pendekatan review of system Pemeriksaan ini dilakukan pada seluruh sistem tubuh meliputi sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem persyarafan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem muskuloskeletal, dan sistem integumentum Setelah dilakukan review of system, pemeriksa bisa mengetahui sistem tubuh mana yang perlu mendapat perhatian khusus Sebelum membahas prosedur pemeriksaan fisik, kita bahas dulu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan fisik Suhu ruangan pemeriksaan perlu diatur sehingga pemeriksa dan klien merasa nyaman selama proses pemeriksaan fisik Gunakan juga penerangan yang baik atau pemeriksa bisa memakai langsung cahaya matahari Pastikan ruangan pemeriksaan memiliki sekat untuk melindungi privasi klien dan hindari ruangan yang terlalu berisik Posisikan klien sesuai bagian tubuh yang akan diperiksa, bisa berdiri, duduk, ataupun berbaring Dan usahakan pemeriksa berada di posisi sebelah kanan dari klien Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, pemeriksa harus cuci tangan terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk memakai sarung tangan selama prosedur pemeriksaan fisik Kemudian, buka bagian tubuh klien yang akan diperiksa seperlunya Bagian tubuh yang belum diperiksa bisa ditutup terlebih dahulu menggunakan selimut Klien bisa diminta untuk membuka pakaiannya sendiri Saat melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksa bisa menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi Secara umum, teknik ini dilakukan secara berurutan Namun, pada kondisi tertentu, urutan pemeriksaan tidak harus berurutan Faktor usia bisa mempengaruhi urutan teknik pemeriksaan fisik Khususnya pada bayi, anak-anak, atau lanjut usia Pada bayi dan anak-anak, pemeriksa perlu memakai pendekatan khusus Supaya mereka tidak takut, menangis, atau menolak untuk diperiksa Pemeriksaan head-to-toe yang biasanya dipakai pada klien dewasa Mungkin tidak bisa dilakukan secara sempurna pada bayi dan anak-anak Untuk itu, setelah inspeksi dilakukan Pemeriksa dianjurkan untuk melakukan auskultasi area abdomen dan auskultasi jantung Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan pada bising usus atau bising jantung jika anak tersebut menangis Pada klien lansia, pemeriksaan fisik yang dilakukan hampir sama dengan klien dewasa Namun, perubahan posisi sebaiknya diminimalkan Inspeksi merupakan tahap pertama dalam pemeriksaan fisik Di mana pemeriksa akan menggunakan indera penglihatannya Untuk menilai kondisi atau bagian tubuh klien secara seksama Ketika melakukan inspeksi, pemeriksa bisa mengkaji klien berdasarkan kesan umum, warna, bentuk, ukuran, dan gerakan Ketika melakukan pengkajian kesan umum, pemeriksa bisa melihat apakah klien terlihat kesakitan atau tidak Bagaimana tingkat kesadarannya, bagaimana cara berjalan klien, ekspresi wajah klien, dan yang lainnya Untuk aspek warna, pemeriksa bisa melihat warna kulit klien Apakah distribusi warnanya merata di seluruh tubuh atau tidak Lalu warna skleranya apakah normal atau terjadi ikterik Warna konjuntifanya normal atau terjadi anemis Kemudian, adakah cyanosis di bagian tubuh klien, misalnya di area bibir atau ujung jari Pemeriksa bisa juga melihat bentuk badan klien, apakah bagian-bagian tubuhnya simetris atau tidak Apakah terjadi lordosis atau kivosis Pada aspek ukuran, pemeriksa bisa melakukan perbandingan antar anggota tubuh Misalnya bagaimana ukuran kepalanya, apakah normal atau terjadi hidrosefalus Kalau ada pinjolan maupun luka bisa dikaji ukurannya Dari aspek gerakan, bisa dilihat gerakan dinding dada klien normal atau tidak ketika bernafas Apakah klien mengalami kejang atau tidak, apakah klien mengalami tremor atau tidak Jangan lupa untuk membandingkan kondisi tubuh bagian kanan dan bagian kiri klien Ketika melakukan inspeksi, terkadang pemeriksa juga memerlukan alat bantu Seperti penlight, otoskop untuk memeriksa telinga, oftalmoskop untuk pemeriksaan mata, dan rinoskop untuk pemeriksaan hidung Teknik yang kedua, yaitu palpasi Di mana pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan cara merabah dan menekan bagian tubuh klien menggunakan telapak tangan atau jari tangan Dengan melakukan palpasi, pemeriksa bisa mendapat gambaran organ tubuh klien atau masa abnormal Meliputi ukuran dan lokasi, tekstur permukaannya, bagaimana konsistensi masa, kelembaban, suhu, denyutan atau getaran, dan batas-batas organ di dalam tubuh Area tangan yang digunakan untuk palpasi memiliki kekhususan untuk membedakan temuan klinis Ujung jari sangat baik untuk mengkaji diskriminasi taktil Seperti tekstur kulit, getaran, atau denyutan, pembengkakan, dan adanya benjolan Karena ujung saraf spesifik untuk indera sentuh banyak terdapat di ujung jari Sehingga meningkatkan kemampuan untuk membedakan dan menginterpretasikan apa yang disentuh Gerakan menggenggam jari tangan dan jempol dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi, ukuran, dan konsistensi organ atau masa Punggung tangan bisa digunakan untuk mengkaji suhu Karena kulit di punggung tangan lebih tipis jika dibandingkan dengan kulit di telapak tangan Base of finger atau pangkal jari dan permukaan ulnar dapat digunakan untuk mengevaluasi adanya getaran atau vibrasi Palpasi yang dilakukan akan diawali dengan palpasi ringan dulu baru dilanjutkan dengan palpasi dalam jika diperlukan Palpasi ringan atau dangkal bersifat superficial dan lembut Pemeriksa melakukan penekanan sedalam 1 cm ke dalam tubuh klien menggunakan telapak tangan dan ujung jari secara sirkuler Ketika melakukan palpasi, perlu memakai tangan yang hangat Karena jika terlalu dingin dapat menyebabkan spasmo otot yang disebut gording Jadi, pemeriksa perlu menggosokkan kedua tangannya terlebih dahulu supaya terasa hangat baru diletakkan ke permukaan kulit klien Lalu, tangan bergerak dari satu sisi ke sisi lain secara urut sehingga tidak ada bagian yang terlewat Palpasi dangkal berfungsi untuk memeriksa denyutan adanya rasa nyeri, spasmo otot, tekstur permukaan kulit dan suhu Sedangkan, palpasi dalam dilakukan dengan melakukan penekanan sedalam 4-5 cm dengan telapak tangan Untuk mengeksplorasi struktur internal tubuh Sehingga bisa mendapatkan informasi mengenai posisi organ dan masa Seperti ukuran, bentuk, konsistensi, dan mobilitas Umumnya, teknik ini dilakukan untuk mempalpasi area abdomen Atau untuk mengkaji area reproduksi wanita dan pria Bagian tubuh klien yang nyeri atau tidak nyaman selalu dipalpasi di bagian akhir Palpasi dalam bisa dilakukan dengan satu tangan dan dua tangan atau biasa disebut bimanual Untuk palpasi dalam dengan satu tangan, ujung jari pada tangan dominan ditekankan pada area yang dipalpasi Dan tangan yang lain bisa mensupport dari bawah Palpasi bimanual digunakan untuk mengetahui adanya cairan atau belotemen pada area abdomen Tempatkan kedua tangan pemeriksa saling bertumpuk di area yang akan dipalpasi Satu di atas, satu di bawah Tangan yang berada di atas untuk mendorong Sedangkan tangan di bawah untuk relaksasi dan merasakan sensasi dari area yang dipalpasi Identifikasi lokasi, ukuran, konsistensi, dan mobilitas dari organ yang dipalpasi Apakah organ tersebut mengalami pembesaran, lembut atau tidak, serta apakah ada masa atau tidak Teknik perkusi merupakan teknik pemeriksaan fisik dengan mengetukkan jari, tangan, atau alat kecil kebagian tubuh klien Yang bisa menimbulkan getaran dan dapat memproduksi bunyi yang khas Sehingga dapat menggambarkan lokasi, ukuran, dan kepadatan organ di bawahnya Ketika bagian tubuh dilakukan perkusi, maka kemungkinan bunyi yang bisa dihasilkan meliputi flatness Atau biasa disebut dengan peka, dullness atau redup, resonan atau sonor, hiperresonan, dan timpani Bunyi flatness merupakan suara dengan tingkat kenyaringan rendah atau sangat rendah Bunyi ini akan dihasilkan jika pemeriksa melakukan perkusi pada organ yang padat atau sangat padat Seperti tulang sternum atau otot di paha Bunyi dullness akan timbul jika perkusi dilakukan pada jaringan padat seperti hati, splint atau limpa, dan jantung Bunyi dullness akan terdengar seperti suara pukulan atau terjatuh Bunyi resonan adalah suara hempa seperti yang dihasilkan paru-paru yang berisi udara Jadi, paru-paru yang normal akan menghasilkan suara resonan atau sonor ketika diperkusi Bunyi hiperresonan, yaitu bunyi yang akan timbul jika pemeriksa melakukan perkusi pada klien yang mengalami emfisema paru Bunyi hiperresonan memiliki tingkat kenyaringan yang sangat keras seperti ledakan, bergaung, dan terus-menerus mendekati bunyi timpani Sedangkan bunyi timpani terdengar seperti suara drum Dihasilkan oleh organ dalam tubuh yang berisi udara Seperti lambung atau usus Teknik perkusi yang benar akan memberikan banyak informasi ke pemeriksa Pemeriksa bisa menggunakan teknik perkusi langsung atau tidak langsung Disesuaikan dengan area yang mau dilakukan perkusi Pemeriksa bisa melakukan perkusi langsung dengan mengetukkan satu atau dua ujung jari secara langsung tanpa landasan Ke area yang mau dilakukan perkusi Perkusi langsung jarang dipakai untuk pemeriksaan torak Namun biasanya digunakan untuk melakukan perkusi pada sinus klien Perkusi tidak langsung dilakukan dengan menempatkan jari tengah tangan non-dominan ke area yang akan diperkusi Sedangkan jari lain jangan menyentuh area perkusi Jari tengah ini akan dipakai sebagai landasan untuk mengetuk Pastikan distal falang dan sendi distal intervalang yang menempel pada permukaan kulit Kemudian ketukan jari tengah tangan dominan ke ruas intervalang tangan non-dominan Lakukan ketukan dengan gerakan cepat namun rileks Gunakan kekuatan pergelangan tangan ketika melakukan perkusi Namun lengan tidak ikut bergerak Perkusi dilakukan secara urut dan sistematis Bandingkan area perkusi kanan dan kiri secara simetris dengan pola tertentu Perkusi langsung dan perkusi tidak langsung juga bisa dilakukan dengan kepalan tangan Perkusi dengan kepalan tangan biasa digunakan untuk mengevaluasi adanya nyeri tekan di area hati, kantung empedu, atau ginjal Teknik perkusi dengan kepalan tangan mirip dengan perkusi menggunakan jari Tapi pemeriksa harus memberikan kekuatan yang pas pada kepalan tangan ketika melakukan perkusi Jika kekuatan perkusi lemah maka tidak cukup mempunyai kekuatan untuk mendeteksi adanya nyeri Namun jika terlalu kuat maka bisa membuat klien semakin kesakitan Sehingga metode perkusi tidak langsung lebih disukai karena ada landasan dari tangan non-dominan Yang akan mengurangi kekuatan perkusi dari kepalan tangan yang dominan Auskultasi yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh organ dalam tubuh Untuk itu ruangan yang tenang sangat dibutuhkan pemeriksa supaya mendapatkan hasil auskultasi yang akurat Ada dua tipe auskultasi yaitu auskultasi direct dan auskultasi indirect Auskultasi direct adalah auskultasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu dengar Misalnya pada klien yang mengalami asma Pemeriksa bisa mendengar adanya suara wheezing atau mengi secara langsung Auskultasi indirect bisa dilakukan pemeriksa jika ingin memeriksa bising usus Suara jantung, suara nafas, dan pemeriksaan tekanan darah menggunakan spigmo manometer manual Umumnya auskultasi dilakukan pada tahap terakhir pemeriksaan fisik Namun pada pemeriksaan abdomen auskultasi dilakukan lebih dulu dibandingkan palpasi dan perkusi Karena jika tidak demikian, suara yang terjadi dalam abdomen akibat tekanan-tekanan di area sekitar perut bisa menimbulkan bising usus palsu Nah demikian video kita kali ini Sebelum kalian mencoba mempraktekkan cara pemeriksaan fisik Kita harus tahu dulu konsepnya Sehingga nantinya kalian bisa melakukan pemeriksaan dengan benar Pahami dulu video ini dan nanti kita jumpa lagi di video prakteknya